Halo, selamat datang kembali di channel Removie dan buat yang baru pertama kali berkunjung, Mimin ucapkan selamat bergabung, mantap, gimana kabarnya? Mimin harap kita semua dalam keadaan sehat, film yang akan Removie dongengkan kali ini berjudul Kokrot Disaster Tahun 2020, oke langsung saja, so kita buka pintu teaternya. Suatu malam di tempat tumpukan sampah terlihat sebuah alat menumpahkan kecoa yang konon berjumlah 10 miliar, kemudian berita mengabarkan mengenai kondisi bumi yang dipenuhi oleh sampah sehingga akan berpengaruh pada kelangsungan hidup manusia. Seorang ilmuwan bernama Vitor Choi yang merupakan pendiri sebuah perusahaan teknologi telah berhasil mengembangkan kecoa jenis baru bernama Gabri melalui rekayasa genetika biologis. Kecoa-kecoa ini diklaim akan mengatasi masalah sampah dunia dengan cara terkendali, tidak berbahaya dan lebih alami. Beralih pada sebuah kapal yang membawa kecoa-kecoa tersebut untuk dikirim ke beberapa negara. Di dalam kapal, seorang asisten perusahaan bernama Aili memberikan sebuah remote kepada Choi. Ternyata dengan remote ini Choi bisa mengendalikan kecoa-kecoa itu. Untuk menjaga keamanan, Choi menyewa tentara bayaran yang dipimpin oleh seorang pria bernama Johnson. Di kapal ini juga ada seorang ilmuwan bernama Fetty. Aili menjelaskan pihak lingkungan hidup khawatir bahwa dengan adanya kecoa Capri, maka kepedulian masyarakat terhadap polusi akan semakin menurun. Ditambah lagi dengan ancaman baru bagi manusia yang mungkin bisa saja muncul. Namun Choi menegaskan kecoa Capri yang dia ciptakan hanya berurusan dengan sampah. Sesaat kemudian, tiba-tiba kapal mengalami benturan sehingga kecoa yang dipegang oleh Fetty terlepas. Seorang kapten kapal bernama Li Hao yang mendapat laporan ada sebuah gunung es yang berada beberapa mil di depan kapal. Panik dengan kondisi ini, Li Hao yang memerintahkan mereka untuk mundur dan berbelok ke kiri. Bersama dengan itu, seorang perwira dek senior bernama Kiyo Jiang He datang. Setelah melihat arah angin posisi gunung es serta ombak, maka Jiang He memerintahkan mereka untuk berbelok ke kanan. Awalnya mereka ragu, tapi lantaran tidak memiliki pilihan. Terpaksa Li Hao yang memerintahkan juru mudi mengikuti perkataan Jiang He. Selang beberapa saat, ombak yang datang dari kanan menghempas kapal sehingga kapal terhindar dari bencana. Setelah kejadian, mereka pun menjadi senang. Namun Jiang He melihat gunung es tersebut terbentuk dari tumpukan sampah. Selang beberapa saat, Aili menemui sang kapten dan berkata kejadian tadi menyebabkan kecoa yang ada di tangki menjadi tidak stabil. Oleh karenanya, Aili meminta Li Hao yang mengganti rugi sebesar 4 juta USD. Mendengar itu, Jiang He menjelaskan bahwa saat kejadian, lambung kapal berada sangat dekat dengan gunung es yang tersusun dari sampah. Sehingga yakin sampah-sampah itu penyebab kecoa menjadi aktif. Dengan kata lain, masalah ada pada kecoa pemakan sampah itu sendiri. Merasa tersinggung dengan kalimat ini, Choi berkata kecoa yang dia ciptakan tidak memiliki masalah apa-apa. Namun Jiang He bertanya untuk apa mereka menyewa para militer bila kecoa itu tidak bermasalah. Alhasil ganti rugi tadi dibatalkan. Selanjutnya, para awak kapal merayakan kesuksesan Jiang He dalam mengatasi tiga masalah sekaligus. Sayang istri Li Hao yang bernama Li Ping, yang merupakan anggota keluarga pemilik perusahaan kapal mereka justru menyalahkan Jiang He karena hampir membuat mereka celaka. Namun Jiang He berkata dirinya dikirim untuk memastikan promosi jabatan sang suami lancar. Jadi jika tidak puas, Jiang He mempersilahkan Li Ping melaporkan pada perusahaan. Sementara itu, Aili mendatangi ruang kontrol dengan alasan mengambil file yang tertinggal. Tapi atas perintah Johnson, para penjaga melarang siapapun masuk di luar jam kerja. Mendengarnya tanpa diduga Aili menghabisi kedua penjaga tersebut. Di dalam Aili langsung menancapkan sebuah flash disk untuk meretas sistem kendali. Saat selesai, Aili sempat terkejut menemukan seekor kecoa di sana. Baru saja Aili berkata bahwa para kecoa akan diubah menjadi mesin perang negara dia, tiba-tiba kecoa ini menyerang sehingga dengan emosi Aili berusaha menghabisi si kecoa. Bersama dengan itu, gerombolan kecoa lain merayap di langit-langit dan langsung menyerang Aili. Johnson yang melihat serangan terhadap Aili bergegas melapor kepada Choi. Melihat itu, Choi sadar Aili merupakan mata-mata dari sebuah negara yang ingin mengambil alih kecoa ciptaan dia. Tidak lama berselang, muncullah gerombolan kecoa di hadapan mereka. Choi yang merasa memiliki remote dengan cepat menekan tombol di mana semua kecoa langsung berhenti. Sayang dalam sekejap, kecoa-kecoa ini kembali bergerak dan kali ini remote Choi sudah tidak berfungsi. Akibatnya terpaksa Choi memerintahkan Johnson melepaskan tembakan. Di dalam kamar, seorang gadis bernama Kyo Sihan yang merupakan anak dari Jiang He tidak menyadari ada kecoa yang hampir menyerang dia saat tengah asik melakukan video call dengan sang kekasih. Tatkala Sihan akan melepaskan busana di hadapan ponsel, tiba-tiba Jiang He masuk dan langsung memakai pemuda hidung belang di ponsel Sihan tersebut. Namun Sihan berkata paling tidak sang kekasih masih bersama dia. Jadi hubungan ayah dan anak ini retak akibat Jiang He yang berprofesi sebagai pelaut sering berlayar meninggalkan ibu Sihan yang dalam kondisi sakit. Bahkan hingga sang ibu meninggal pun ayahnya ini tidak berada di sisi mereka. Namun pertengkaran mereka terhenti akibat mencium aroma kentut. Lalu dari balik bantal, Jiang He melihat kawanan kecoa sehingga dengan cepat menarik Sihan keluar. Di kamar lain, seorang wanita yang tengah mandi juga diserang oleh segerombolan kecoa. Ketika tubuh wanita itu jatuh keluar, teman sekamar dia yang bernama Jiamin sempat melihat para kecoa yang mengerumuni sampah sebelum akhirnya dia memutuskan kabur. Pada waktu yang sama, kelompok Johnson juga berusaha menyelamatkan diri dari serangan para kecoa yang menghabisi anak buah dia satu persatu. Merasa tidak mampu bertahan, Choi memutuskan kabur dan menutup pintu sehingga Johnson terjebak bersama kecoa-kecoa di luar. Sesaat berselang dari pengeras suara, Choi mendengar sang kapten yang memerintahkan semua orang berkumpul di ruang makan. Di ruang makan, secara mengejutkan Veti yang tergigit kecoa masuk, melihatnya Jiang He segera melepaskan gigitan sang kecoa. Sayang Liping justru meminta Veti keluar karena khawatir gigitan kecoa itu akan mengubah dia menjadi zombie. Tapi Veti meyakinkan kecoa kepri dikembangkan dalam ruang steril sehingga tidak bersifat parasit. Masih dalam keadaan bingung, mereka kembali dikejutkan dengan kedatangan Choi yang menentek senjata. Oleh karenanya, Choi meminta mereka tenang dengan alasan kecoa kepri dikendalikan oleh sistem otak yang ada di ruang kontrol. Jadi untuk menghentikan para kecoa, mereka harus bisa mencapai ruang kontrol. Merasa tidak mungkin menuju ke sana, maka Li Ho Yang memutuskan untuk meminta bantuan. Parahnya, Choi langsung mengancam agar Li Ho Yang meletakkan kembali telepon tersebut. Beruntung kemunculan seorang pria mengalihkan perhatian sehingga dengan cepat Chiang Hei merebut senjata dari tangan Choi. Ketika telepon berdering, Choi menawarkan uang sebanyak 200 juta USD untuk masing-masing orang yang ada di ruangan itu. Asal tidak ada yang melapor dan meminta mereka merekam setiap kalimat yang dia ucapkan sebagai bukti. Akibat hal ini, satu persatu mereka berpihak pada Choi kecuali Chiang Hei. Sang kapten bahkan melaporkan kejadian itu sebagai panggilan darurat yang salah. Keputusan Li Ho Yang tentu saja membuat Chiang Hei sangat kecewa namun tidak dapat berbuat apa-apa. Berikutnya, mereka mempersiapkan peralatan untuk menuju ruang kontrol. Chiang Hei mengetahui para kecoa menyukai sampah berniat membawa sampah yang ada. Sayang Liping yang merasa lebih berkuasa langsung merebut. Dari tubuh kecoa yang mati, terlihat sejumlah kecoa keluar dan menyelinap ke dalam sebuah roti. Tanpa mengetahui hal itu, seorang pria mengambil dan memakan roti tersebut. Tidak lama berselang, tiba-tiba dia merasa sakit di mana terlihat sejumlah gerakan di dalam kulitnya. Setelah mengeluarkan cairan putih seperti cairan dari tubuh para kecoa, pria ini akhirnya tumbang. Bersamaan dengan itu, gerombolan kecoa yang sangat banyak berhampuran masuk melalui ventilasi. Melihatnya, Liping melemparkan bungkusan sampah sehingga mereka memiliki kesempatan untuk pergi. Dikarenakan para kecoa terus mengejar, maka mereka mencoba untuk menahan. Liping yang merasa sangat panik memutuskan pergi terlebih dahulu. Tapi dia terjatuh, sedangkan para kecoa mulai berdatangan. Melihatnya, seorang pria berusaha menolong. Nah, asusaha pria ini justru menyebabkan dia menjadi santapan para kecoa. Dengan jumlah kecoa yang semakin banyak, Jiang He memutuskan untuk menembak pipa yang mengeluarkan asap dan mengajak mereka bergegas kabur. Parahnya, Si Han memutuskan untuk mengambil ponsel dia yang terjatuh. Sehingga terpaksa Jiang He maju melindungi anak dia tersebut. Menyadari Jiang He dan Si Han tidak ada, Li Hao yang memutuskan kembali untuk membantu Jiang He. Di tengah kepulan asap, Li Hao yang memerintahkan Jiang He pergi sedangkan dia akan menahan para kecoa. Melihat Jiang He yang kembali seorang diri, Li Ping pun menjadi semakin panik. Namun Jiang He memaksa dia segera pergi. Ketika Jiang He dan Li Ping yang dikejar oleh gerombolan kecoa muncul, Choi langsung menutup pintu ruang kontrol. Beruntung mereka berhasil masuk meski harus kehilangan senjata. Jiang He yang melihat Si Han sibuk memperhatikan ponsel yang hampir saja membahayakan nyawa mereka, sontak menjadi marah, merebut, dan membanting ponsel tersebut. Ternyata dari softcase ponsel, Jiang He menemukan foto sang istri bersama Si Han semasih kecil. Si Han berkata sejak kematian sang ibu, dia tidak pernah ingin melihat wajah Jiang He ataupun menganggap dia ayah. Sementara itu, Choi yang menemukan flash disk milik Aili mencoba untuk mengakses sistem kontrol kecoa. Sayang dia sudah tidak memiliki otoritas lagi. Selang beberapa saat, terdengar suara pintu di gedor. Penasaran dengan hal ini, Choi memeriksa CCTV, di mana terlihat sosok Li Hou Yang di balik pintu. Oleh sebab itu, Li Ping berniat untuk membuka, namun dicegah oleh Jiang He, lantaran tidak melihat satupun kecoa yang mengejar mereka tadi ada di sana. Di sisi lain, Jiang He mengetahui kalau sang kapten sudah dihabisi oleh para kecoa. Tapi dengan sangat mengesalkan, Li Ping justru menuduh Jiang He sebagai penyebab kematian sang suami dan bersikeras membuka pintu. Benar saja, Li Hou Yang yang sudah dikendalikan oleh kecoa ini langsung mendorong Li Ping dan menyerang mereka. Manakala sudah kewalahan tanpa diduga Johnson datang menyelamatkan mereka. Ketika Li Hou Yang berhasil ditumbangkan, terlihatlah kawanan kecoa keluar dari tubuh dia. Akibat hal ini, mereka bergegas pergi dan terpaksa meninggalkan Li Ping yang masih berusaha mendatangi Li Hou Yang. Saat akan memasuki sebuah lubang palka, tiba-tiba Johnson menembak Choi dan memerintahkan yang lain masuk. Kemudian dengan amarah, Johnson berniat menghabisi Choi yang meninggalkan dia tadi dan tidak peduli dengan para kecoa yang mulai berdatangan. Merasa terancam, akhirnya Choi memohon ampun dan meminta maaf. Mendengar itu, Johnson langsung menghajar Choi. Seraya meminta agar keluarga anak buah dia yang tewas diurus oleh Choi. Sekepergian Choi dengan bermodal dua buah granat, Johnson mengorbankan diri. Di sebuah ruangan, setelah merawat kaki Sihan yang terluka, Jiang He memaksa Choi menjelaskan mengapa kecoa-kecoa itu bisa menyerang manusia dengan cara terorganisir dan ganas, serta lebih cerdas dari mereka. Alhasil Choi memberitahu bahwa 10 miliar kecoa tersebut dikendalikan oleh satu ratu. Ratu kecoa ini mereka program dengan kecerdasan buatan khusus untuk memusnahkan sampah saja. Sehingga dia juga bingung mengapa ratu kecoa bisa mengendalikan kecoa lain melakukan kejahatan. Untuk menghentikan sang ratu, mereka harus mematikan server utama di ruang server. Akibat jalur utama juga sudah dipenuhi kecoa, maka Choi mengajak mereka melalui ruang penyimpanan. Malang begitu pintu dibuka, rupanya para kecoa sudah memenuhi ruang penyimpanan itu. Sejenak berpikir, Fethi mengatakan bahwa kecoa akan mengalami hibernasi bila suhu turun mencapai 7,5 derajat Celcius. Mendengar itu, Choi langsung menurunkan suhu ruang penyimpanan tadi. Saat suhu sudah mencapai 5 derajat Celcius, Choi mengajak mereka keluar. Di ruangan ini terlihat para kecoa yang sudah mengalami hibernasi. Lantas secara perlahan mereka menyusuri ruangan tersebut. Malang akibat suhu ruangan meningkat dengan keberadaan mereka di sana, maka seekor kecoa yang bergerak jatuh mengenai Jiamin dan membuat dia panik. Untuk itu terpaksa Jianghei menendang kardus yang ada di hadapan Jiamin. Alih-alih langsung pergi, Jiamin justru berusaha meraih kalung yang terjatuh. Naas sebuah rak runtuh menjepit tangan dia. Bersama dengan itu, seekor kecoa tersengat listrik sehingga menyebabkan suhu ruangan kembali naik. Melihat kawanan kecoa yang maju bergerak, maka Jianghei memerintahkan Choi membawa Sihan pergi. Khawatir mati di mukbang kecoa, Jiamin memohon agar Fethi melindungi dia. Melihat ketulusan di mata Jiamin, maka tanpa berfikir lagi Fethi maju mengorbankan diri. Parahnya begitu Jianghei berhasil menyelamatkan dia, Jiamin langsung pergi seorang diri. Tapi kecurangan Jiamin terbalas, tak kalah segerombolan besar kecoa keluar dari sebuah lemari dan mengerumuni Jiamin hingga tersisa kalung dia saja. Di waktu yang sama, Choi yang memapah Sihan sampai di ruang server dan bergegas mencoba mengakses sebuah komputer. Tidak berselang lama secara mengejutkan Jianghei masuk dengan bantuan sebuah troli lalu dengan cepat menutup pintu. Setelah beberapa kali mencoba, Choi tetap saja gagal untuk mengakses server. Hingga tiba-tiba terdengar suara yang mengucapkan sampah secara berulang. Melihat sistem yang melakukan upload data secara otomatis sedangkan para kecoa mulai merusak pintu, maka Choi berusaha mencabut kabel. Belum lagi usaha Choi berhasil kecoa-kecoa sukses menjebol pintu dan berhamburan masuk. Tapi begitu kabel terakhir dia cabut, bersama dengan itu pula para kecoa berhenti bergerak. Sayang proses upload data sudah mencapai 100%. Dari situ dengan sangat mengerikan gerombolan kecoa bergerak membentuk tubuh seorang wanita yang disebut sebagai Sang Ratu. Sang Ratu berkata dia dirancang untuk memusnahkan sampah dan program itu tidak bisa dia ubah. Namun bagaimanapun usaha yang dilakukan dia tetap tidak akan berhasil karena sumber dari semua sampah yang ada di bumi yaitu manusia sendiri. Untuk itulah dia harus mengurangi jumlah populasi manusia dan saat kapal berlabuh rencana tersebut akan dia laksanakan. Mendengarnya dengan cepat Jiang He menarik kabel untuk menyengat Sang Ratu tapi Choi justru mengajak mereka bersembunyi pada sebuah ruangan. Di ruangan ini Choi menjelaskan bahwa sejak Sang Ratu sudah mengambil bentuk manusia maka dia telah mengupload dirinya ke para kecoa sehingga masing-masing kecoa sekarang adalah komputer biologi super. Dengan kata lain, jika ingin mematikan Sang Ratu maka mereka harus memusnahkan semua kecoa. Akibat penjelasan ini, Jiang He yang teringat program utama dari kecoa untuk memusnahkan sampah tidak dapat diubah memiliki ide membawa kapal mereka menuju gunung es yang terbuat dari sampah. Karena bila kapal mendekati tumpukan sampah maka secara otomatis para kecoa pasti mendatangi sampah-sampah itu di mana es yang ada di sana akan membuat para kecoa mati. Kemudian pada radar mereka melihat sebuah gunung es berada di belakang kapal yang menjadi masalah mereka tidak akan bisa pergi mencapai dek yang ada di lantai atas untuk memutar ke mudi. Tapi Jiang He masih memiliki ide untuk menurunkan jangkar agar gunung es lah yang menabrak mereka. Malang ternyata kecoa-kecoa cerdas juga sudah menunggu di ruang jangkar. Tanpa mau menyerah, Jiang He yang tidak ingin orang lain celaka bila kapal berlabuh secara mengejutkan keluar dan memberi kada pintu sehingga membuat Si Han begitu tersentak. Dari balik kaca, Jiang He meminta Si Han untuk putus dengan sang kekasih. Jiang He berkata pria itu tidak berbeda dengan dirinya saat masih muda dan akan membuat Si Han menderita seperti sang ibu. Jiang He juga meminta Si Han untuk memasukkan foto dia bersama mereka karena dengan begitu mereka bisa menjadi keluarga yang utuh. Pada momen ini untuk pertama kalinya Si Han memanggil Jiang He sebagai ayah namun Jiang He tetap memutuskan pergi. Dengan bermodal sebuah penyembur api, Jiang He memasuki ruang jangkar yang dipenuhi kecoa sayang sang ratu kembali muncul. Di sini sang ratu mencoba menawarkan keselamatan untuk mereka bertiga tapi mendengar Jiang He yang menolak tawaran maka sang ratu menyalakan pemadam di ruang tempat Choi dan Si Han terkurung sehingga ruangan tersebut mulai terendam air. Menyadari hal itu, sontak Jiang He maju menyerang dan segera menurunkan jangkar hingga kapal mereka berhenti lalu terus melanjutkan pertarungan. Peralih pada Choi dan Si Han Dengan kondisi air yang semakin tinggi Choi meminta Si Han keluar melalui saluran udara yang hanya muat untuk satu orang sehingga dia harus rela mengorbankan diri. Jiang He yang sudah terluka parah memutuskan untuk membakar ruang jangkar tepat ketika gunung es menabrak kapal mereka. Rupanya benar, para kecoa pun berhamburan menuju gunung es yang terbuat dari sampah itu. Beberapa waktu berlalu terlihat Si Han yang mengajar anak-anak untuk mengenal jenis-jenis sampah. Di ponsel Si Han juga sudah ada gambar dia dan kedua orang tuanya. Si Han bahkan menolak untuk menggunakan kantong kresek saat berbelanja. Oke, terima kasih sudah menonton sampai pada akhir konten ini. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami. Semoga terhibur dan sehat selalu. Muantau.